Bab 1259 Aku akan memberimu pelajaran Melihat hal tersebut, Chaisus dan putri kecil saling berpandangan, keduanya bingung Meski teknik Dante terlihat luar biasa, namun ekspresi Lembah Heilen masih biasa saja Dr. Lembah Muerta, apa itu jarum chakra? Muerta tidak menjawab, masih menatap jarum chakra yang terus terbentuk Seorang tetua dari Lembah Heilen langsung sadar dan berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya Memadatkan jarum dengan chakra adalah keterampilan ajaib yang diimpikan semua praktisi medis Teknik ini menggunakan chakra mereka sendiri untuk membentuk jarum, mengontrol jarum chakra tersebut Untuk memberikan akupuntur kepada pasien Uh! Chaisus mengerutkan kening, kedengarannya ini bukan hal besar, bukan Bukan hal besar Kedua orang tetua Lembah Heilen itu melotot ke arah Chaisus, pelayan Chaisus Tahukah kamu betapa tingginya persyaratan bagi para dokter jika ingin menggunakan chakra dan menjadikannya jarum? Pertama, chakra dokter itu sendin harus mencapai tingkat yang sangat tinggi Kalau kualitasnya tidak terpenuhi, setinggi apapun tingkat pelatihannya, percuma saja Kondisi ini saja menggugurkan lebih dari 90% dokter Kondisi yang lebih ketat adalah kondisi kedua Yang mengharuskan dokter meniliki kendali yang sangat baik terhadap cakranya sendiri Pemahaman dokter tentang akupuntur juga harus berada pada puncaknya Dokter yang memenuhi kedua syarat ini sekaligus hampir semuanya adalah dokter yang jadi legenda Aku belum pernah mendengar ada orang di dunia ini yang bisa melakukannya Tapi ternyata hari ini Lalu ucapan tetua Lembah Heilen terhenti Ia sadar ada yang salah, kenapa dia malah menyanjung Dante Selain itu, langkah akupuntur yang paling sulit adalah memasukkan jarum Dante bahkan belum menyelesaikan langkah pertamanya Mungkin dia hanya sok jago dan berusaha membuat mereka terkesan Ya, pasti begitu Kedua tetua Lembah Heilen dan Muerta sedang menenangkan hati mereka yang terpacu saat ini Sambil menatap Dante dengan saksama, bahkan tidak berani berkedip Beberapa menit kemudian Guzi Terdengar suara kicau yang lembut Semua orang melihat bahwa jarum terakhir Yaitu jarum ke-81 Sudah terbentuk sempurna Hati Muerta dan kedua tetua kembali tenggelam Muerta membalas Melakukan akupuntur jauh lebih sulit daripada memadatkan jarum Aku tidak percaya kamu bisa terus melakukan akupuntur Tidak percaya Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran lain Buka matamu dan perhatikan Dengan itu, Dante meminta putri kecil duduk tegak, menarik nafas dalam-dalam Semua kekuatan mental dia kerahkan Di bawah konsentrasi tinggi Matanya memancarkan aura samar, tatapannya menjadi sangat tajam Ini adalah pertama kalinya dia mencoba keterampilan magis tersebut Meskipun dia sangat yakin akan berhasil Dia tidak boleh gegabu sedikitpun Satu menit kemudian Sesudah dirasa semuanya siap dan kondisinya sudah disesuaikan sebaik-baiknya Ia mulai secara perlahan-lahan Wash Pada saat yang sama, jarum cakra ditembakkan Membentuk busur sempurna di udara Kemudian menembus titik di belakang kepala putri kecil Dan itu menembus satu inci dengan akurat Astaga! Chaisus langsung berseru sesudah melihat pemandangan ajaib Dia segera menutup mulutnya karena takut hal itu akan mempengaruhi konsentrasi Dante terhadap putri kecil Keterkejutan di matanya menjadi semakin intens Sesudah gerakannya berhasil, gerakan segel tangan Dante menjadi semakin cepat Pada akhirnya bisa mengalir dan berjalan mulus Satu demi satu jarum cakra mulai beterbangan Yang membuat orang-orang terpesona Sebelum Muerta dapat mempelajari dan memahami satu tusukan Beberapa tusukan berikutnya datang satu demi satu Membuat kulitnya berangsur-angsur kaget Apalagi sesudah melihat jarum terakhir secara akurat ditusukkan ke tengah alis sang putri 81 jarum di tubuh putri kecil itu bergetar di saat yang bersamaan Suaranya terdengar persis seperti auman naga Ada juga energi spiritual berbentuk naga yang mengalir dari ujung tubuh putri kecil ke kepalanya Akhirnya keluar dari puncak kepalanya Seluruh tubuh Muerta tiba-tiba melunak Dengan ekspresi kekalahan di wajahnya Naga dan jarum terbentuk dari cakral Menghadapi perbedaan kekuatan yang telak Dia sadar tidak bisa apa-apa lagi Tiba-tiba dia merasa apa yang dikatakan Dante sebelumnya sangat masuk akal Jika dia dilahirkan tanpa bakat Kamu akan benar-benar kurang beruntung seumur hidup Ini benar-benar tidak adil Tidak bisa diterima Kedua tetua itu juga terdiam Bahkan tidak berani berbicara saat melihat teknik Dante Melihat tiga orang lembah Heilen yang terdiam Chaisu sepertinya memahami sesuatu dan mau tidak mau menatap Dante dalam-dalam Kemudian melihat putri kecil itu perlahan membuka matanya Dia buru-buru maju ke depan dan bertanya Yang mulia putri, bagaimana perasaanmu sekarang? Putri kecil itu merasakannya untuk waktu yang lama Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah cantiknya Aku merasa lebih baik Jauh lebih baik daripada aku puntur pertama Kemudian dia membuka matanya dan menatap Dante penuh harap Kak, apa penyakit aneku sudah sembuh total? Dante menggelengkan kepalanya Menepuk kepala kecilnya dan berkata Racun yang kamu derita agak rumit Jika kamu ingin sembuh total Kamu tidak hanya perlu aku puntur Tapi juga nutrisi lewat ramuan Hasilnya tidak instan Ah, merepotkan sekali Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tiga bulan Selama itu Putri kecil itu jadi sedih Sesudah Muerta mendengar hal itu Hati kecilnya yang sudah rapuh karena kalah berkali-kali Tiba-tiba berkedut Apanya yang lama Dia pasti tidak tahu betapa rumitnya racun yang dia derita Bukan Jika ingin mengobatinya sendiri Dia butuh waktu tiga tahun atau paling lama lima tahun Dante menambahkan Kamu juga harus mau bekerja sama penuh dan harus patuh Ya, aku akan patuh Putri kecil itu mengangguk patuh dan mengangkat tangannya untuk bersumpah Yang membuat Caisus melihatnya dengan terkejut Dia sudah melayani putri kecil selama beberapa tahun Dia tahu benar sifatnya Bahkan di depan Kaisar Dia jarang berperilaku begitu patuh Tapi apa yang terjadi dengan dia hari ini Di hadapan orang asing yang belum pernah dia temui Putri jadi penurut seperti anak kucing Sesudah itu Putri kecil melirik dia dan melihat ke arah Muerta juga yang lainnya Caisus segera mengerti Dia menghela nafas dan memberi hormat pada Muerta Dokter lembah Muerta Aku minta maaf Yang mulia putri sudah memilih dokter ya Yaitu wakil ketua Faith Karnu seharusnya tidak keberatan Tidak masalah Muerta tampak sedih Tapi dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa Jadi dia hanya mendengus pelan lalu pergi Dante tersenyum Meninggalkan beberapa instruksi medis kemudian pergi Beberapa obat yang dibutuhkan sangat langka Sehingga harus kembali ke komunitas silat untuk mengambilnya Sesudah mereka pergi Melihat putri kecil itu sedang dalam suasana hati yang sangat baik Caisus mengungkapkan pertanyaan batinnya Yang mulia putri Sepertinya kamu memiliki kesan yang bagus terhadap wakil ketua Faith Ada apa Putri kecil tersenyum dan berkata dengan licik Caisus Kamu kan tetua di kerajaan kita Apa kamu tidak sadar kakak laki-laki itu terlihat persis sama Bab 1260 kalahkan moral Persis Seperti siapa Putri kecil itu cemberut lagi dan berkata marah Idiot Lalu dia mengingatkan Kakak ini kelihatannya masih sangat muda Baru berumur 25 tahun kan Lagi pula Nama belakangnya adalah Faith 25 tahun Bermarga Faith Caisus mengerutkan kening dan berpikir sejenak Lalu matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan sedikit terkejut Yang mulia putri Mungkinkah dia Set Putri kecil itu segera memberi isyarat diam dan memarahi Masalah ini tidak sepele Jangan bicara apa-apa dulu sebelum kamu benar-benar yakin Pergi dan kumpulkan informasi tentang irang itu Semakin lengkap semakin Baik Ya Aku akan melakukannya sekarang Sesudah mengusir Caisus Putri kecil mengedipkan mata besarnya yang indah Dia terseyum kecil dari waktu ke waktu Entah apa yang dia pikirkan Kak Dena Selama perjalananku ke Arabia Mungkin aku akan membawakanmu hadiah besar Wah Tak lama kemudian Kabar bahwa Dante terpilih menjadi dokter putri kecil Kerajaan Aeterna menyebar di komunitas silat dan bahkan seluruh komunitas medis Atmosfir di pavilion Viso Suram Saat menyampaikan kabar tersebut kepada Dewan Bahamot Ia menyerahkan tanggung jawab kegagalan tersebut kepada Muerta Dengan mengatakan bahwa ia yang sudah praktek kedokteran sejak kecil hingga dewasa Bahkan tidak dapat mengalahkan Dante Sayang sekali Sore harinya Muerta kembali ke hotel tempatnya menginap Dia sepertinya belum pulih karena kekalahan dari Dante Dia tampak tertekan Tepat ketika dia berpikir untuk mandi agar merasa tenang Sebuah vas tiba-tiba terbang ke arahnya Prak Mengenai kepalanya Dia langsung marah Aduh Siapa itu Tepat sesudah dia mengumpat Tampak seorang wanita setinggi 1,5 meter Dengan pinggang bulat Bokong gemuk Kaki pendek dan janggut di wajahnya berjalan mendekat semua amarah yang baru saja dilontarkannya hilang dalam sekejap Sayang, bukankah kamu di lembah Heyland? Kenapa kamu tiba-tiba datang? Bisa-bisanya masih tanya Gadis berjanggut itu bertanya dengan wajah muram Segera menamparnya dari kiri ke kanan Plak Aku ingin memberimu kejutan untuk merayakan kesuksesanmu Atas kontribusi pertama di Dewan Bahamot Plak Tapi kamu benar-benar payah Kamu juga memberiku jawaban yang tidak bergunaf Plak Katakan padaku Bagaimana aku bisa menjelaskannya pada kakekku dan bahkan Dewan Bahamot Plak Katakan padaku Kenapa aku jatuh cinta membabi buta pada pecundang sepertimu Aku bahkan sampai berkomitmen menikahimu Kamu terus-menerus membual kalau kamu memiliki keterampilan medis terbaik di dunia Dan katanya lembah Heilen memiliki keterampilan medis terbaik Bahar Tidak mungkin kamu kalah Tapi kenapa kamu kalah dari bocah dan teh itu Bah-bah-bah Aku benar-benar ingin membunuhmu Ah Istriku Ampun Jangan ah Tak lama kemudian Muerta dipukul hingga ke kepala bengkak Penampilan aslinya yang sangat tampan kini tidak jauh beda dengan gadis berjanggut Dia berteriak berulang kali Berhentilah memukul aku Ah Aku juga tidak mau Tidak mau apa Apalagi yang kamu mau Muerta ingin mengatakan bahwa dia sarna sekali tidak ingin menikahinya Jika bukan karena kakeknya dan tekanan besar yang diberikan kakek dan seluruh Dewan Bahamot pada lembah Heilen Dia tidak akan pernah ingin menikahi wanita babi Meskipun dia harus mati Namun melihat raut garang gadis itu Dia masih belum berani mengatakan yang sebenarnya Ah Aku juga tidak mau kalah Tapi Dante benar-benar hebat Dia bisa menguasai keterampilan yang diimpikan kita semua Aku bisa apa Bakat adalah sesuatu yang dimiliki sejak lahir Bakatku tidak sebaik dia Tidak peduli seberapa keras aku berlatih Itu tidak akan membantu apa-apa Aku juga sangat tidak berdaya Gadis berjanggut itu segera berhenti Mencerna kalimat terakhir dengan hati-hati dan mengangguk setuju Yah Itu masuk akal Aku akan melepaskanmu untuk saat ini Tapi kakekku baru saja bicara kepadaku dan mengeluarkan perintah terakhir Kita harus membuat kerajaan Aeterna setuju untuk membentuk aliansi dengan Dewan Bahamod Tolong pikirkan bagaimana cara melakukannya secara spesifik Aku Wajah Muerta berubah pahit Saat ini Dia hanya ingin melihat ke langit dan berteriak Ibu Aku tidak sanggup Aku kalah dalam pertarungan dokter Posisi dokter juga menjadi milik Dante Aku bisa apa Dan saat dia sedang bingung Tuan Muda Lembah Salah satu tetua lembah Helen tiba-tiba membuka pintu dan bergegas masuk dengan wajah penuh semangat Namun sesudah melihat pemandangan berantakan di depannya dan wajah bengkak muerta Dia tahu kalau dia datang di waktu yang salah dan ingin menyelinap pergi Berhenti Gadis berjanggut itu menghentikannya dan berkata Kamu dan Tuan Muda Lembahmu harus bekerja sama untuk menemukan solusi untukku Kamu harus membuat kerajaan Aeterna mau bekerja sama Um Tetua terkejut Segera menepuk pahanya dan berkata Nyonya Muda Inilah alasan aku kesini Sebelumnya Aku menganalisis dengan cermat resep putri kecil kerajaan Aeterna Di antaranya Ada tiga materi spiritual paling langka Yaitu buah ular giyok hitam, jamur api dan ginseng jinsara yang paling langka Gadis berjanggut itu mengerutkan kening, menyatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali Kemudian tetua melanjutkan, dua yang pertama sangat langka di pasaran dan hampir punah Kalaupun persediaan komunitas silat ada Jumlahnya pasti sedikit Besar kemungkinannya tidak akan cukup untuk putri kecil untuk digunakan sampai bulan Maret Terutama ginseng jinsara Yang sekarang hampir menjadi tanaman khas Lembah Heilen Walaupun komunitas silat punya tangan dan mata yang hebat Mereka tidak punya saluran pembelian lain kecuali Lembah Heilen Oh, terus Gadis berjanggut itu bertanya lagi dengan tatapan kosong Yang membuat Muerta hampir pingsan Apa-apaan inil Sudah dia jelek, dia juga sangat bodoh Dia segera memulai percakapan dan berkata Tetua, maksudmu kita gunakan Ketiga materi spiritual ini sebagai alat untuk memaksa kerajaan Aeterna dan Dewan Bahamot bekerja sama Ya, itu dia Jika kerajaan Aeterna tidak setuju Kita tidak akan memberikan materi spiritual Jika saatnya tiba Mereka tidak akan bisa menolak Sekalipun keterampilan medis Dante luar biasa Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap penyakit putri kecil Muerta mengerutkan kening Sesudah mempertimbangkan dengan hati-hati Dia berkata Tapi bahkan jika kerajaan Aeterna berhasil memaksa Dante dan aku menjadi dokter yang merawat putri kecil Itu akan memakan waktu setidaknya 3 tahun Aku dengar putri kecil hanya bisa tinggal di Arabia selama sekitar 10 hari karena beberapa alasan khusus Tapi lembah Heilen memiliki ajaran leluhur kalau tiap anggota tidak diperbolehkan meninggalkan tanah Arabia dalam hidup mereka Apa yang harus aku lakukan? Tetua lembah Heilen pun tercengang mendengarnya Sepasang alis putih langsung berkerut Ini memang sebuah masalah Tapi saat mereka berdua bingung harus berbuat apa Tidak masalah Gadis berjanggut itu tiba-tiba berteriak Biarkan Dante terus menjadi dokter putri kecil Kita hanya bertanggung jawab menyediakan materi spiritual Tapi kita harus meminta kerajaan Aeterna untuk menandatangani perjanjian Alansi dengan Dewan Bahamod Ini Bukankah ini akan jadi usaha sia-sia Dante? Bisakah dia setuju? Hef, sebagai seorang dokter, bukankah dia memiliki tingkat moral yang tinggi? Kalau begitu, mari kita kalahkan moralnya Dia pasti akan menyerah Bab 1261 orang yang rendah hati tidak terkalahkan Aku akan mengatakan pada kerajaan Aeterna secara langsung Kalau mereka tidak setuju bekerja sama dengan Dewan Bahamod Kami tidak akan pernah menyediakan bahan obat Dan kalau mereka tidak jadi beraliansi dengan komunitas silat yang dipimpin oleh Dante Dante akan tetap menggunakan bahan obat yang kita sediakan untuk merawat putri kecil karena etika medis Benar Gadis berjanggut itu tersenyum dan mengangguk Muerta langsung bergurnam, bukankah ini trik kotor? Lagi pula, aku juga seorang dokter, jadi melakukan ini terlalu etis, kan? Pelak Gadis berjanggut itu melambaikan tangannya dan menghadiahinya tamparan besar lainnya Berkata, aku juga masih ingin mempertahankan kehormatanku Tapi kamu tidak bisa memenuhi harapan, kamu kalah dalam pertarunganmu Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Itu saja Gadis berjanggut itu segera mengambil keputusan dan berkata Tidak butuh waktu lama, nanti Faith pasti akan datang kepada kita untuk bernegosiasi tentang obat Kita bisa mengalahkannya nantil Aku akan menuntutnya dan menghancurkan moralnya aku akan membunuhnya Bagus Tetua mengangguk dengan semangat Muerta ingin mengatakan sesuatu yang lain Tapi ketika dia melihat gadis berjanggut itu mengangkat telapak tangannya yang gemuk dan tebal Dia langsung diam Seikah dia bisu dan bahkan tidak berani membuat suara Dia berpikir dalam hati-dalam hati Dan T, jangan salahkan aku Bukan niatku untuk menipumu Aku menyalahkan gadis dinosaurus ini yang terlalu kejam dan licik Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sesudah mencoba berbagai cara Akhirnya mendapatkan ular giyok hitam dan jamur api Namun jumlahnya sangat tidak mencukupi Sedangkan untuk ginseng ginsara Dia bahkan tidak bisa mendapatkannya satupun Dalam keputus asaan Dia harus mencari-mencari bantuan daru seseorang di lembah Heilen Di meja perundingan Dante memandangi tatapan muerta yang angkuh Berusaha untuk tidak bertengkar lagi dengan dia sambil berkata Aku minta masing-masing seratus bagian ular giyok hitam Jamur api dan ginseng ginsara Mengenai harganya, kamu bisa katakan apapun yang kamu mau Aku bisa memberimu material langka lainnya Atau dengan senjata ilahi tingkat tinggi Atau buku teknik rahasia Mana saja yang kamu suka Tidak bisa Muerta segera menggelengkan kepalanya Bahkan kalau kamu memberikan seluruh komunitas silat kepadaku Tidak akan aku tukar Kalau Karnu ingin mendapatkan tiga bahan spiritual Hanya ada satu syarat Biarkan kerajaan Aeterna membentuk aliansi dengan Dewan Baharnot Dan secara resmi menandatangani perjanjian aliansi Uhuh Dante tiba-tiba berubah dingin Kamu ingin apa? Ah Muerta tersenyum dan berkata Kemarin malam Aku menghubungi kerajaan Aeterna Dan dengan jelas mengatakan kepada mereka Kalau mereka tidak membentuk aliansi dengan Dewan Bahamot Kita tidak akan memberi kamu tiga materi spiritual ini Dante mengangkat alisnya Dia sudah memikirkan berbagai macam kemungkinan sebelum datang ke sini Dia juga tahu bahwa proses negosiasi tidak akan mudah Tapi dia tidak pernah menyangka Muerta akan begitu licik Sebelumnya aku menganggapmu sebagai dokter yang punya kemampuan lumayan Tapi ternyata anggapanku terlalu tinggi Sebagai seorang dokter Apa kamu yakin ingin bertindak selicik ini? Benar Kali ini Aku akan jadi licik Aku tidak ingin melihat kamu menang Sesudah mengatakan itu Dia mencondongkan kepalanya lagi dan berkata menantang Kenapa kamu tidak belajar dariku cara jadi licik? Coba mengancam kerajaan Aeterna juga Bagaimana kalau memberi tahu mereka bahwa selama mereka setuju untuk menjalin aliansi dengan Dewan Bahamot Kamu akan menyerah dalam mengobati putri kecil Sesudah mendengar ini Dante mengerutkan kening lebih dalam Dia menyadari trik yang sedang mereka rencanakan Tapi melihat semuanya Dante benar-benar bingung Ketika kerajaan Aeterna menandatangani perjanjian aliansi dengan Dewan Bahamot dan datang kepada Dante dengan membawa tiga materi spiritual sejumlah yang dia butuh dari lembah Heilen Apa dia akan menolak untuk merawatnya? Dante tahu apa yang akan jadi jawaban? Tidak akan Bukan cuma kedekatannya dengan putri kecil Meskipun dia orang asing biasa Dante pasti tidak akan menolak merawatnya Tapi Muerta jelas sudah membuang etika semacam ini Hai Muerta duduk kembali dan menyeringai Kamu tahu Penampilanmu yang terlihat tidak tahan tapi tidak bisa membunuhku sungguh membuat frustrasi Kalau kamu rendah hati Kamu tidak akan terkalahkan Sepertinya ini benar-benar pepatah bijak Sesudah mengatakan itu Dia berhenti membuang waktu dan berdiri untuk pergi Meninggalkan Dante yang sedang mengerutkan kening sendirian di sini Dante cukup lama tidak bergerak Kepalanya menunduk dan entah apa yang dia pikirkan Malam hari itu Setelah menerima ancaman dari lembah Heilen Kerajaan Aeterna dan yang lainnya segera mengadakan pertemuan Pelayan Caisus memimpin dan berkata Semua orang menyadari situasinya Meskipun ancaman lembah Heilen menyeramkan Ada satu fakta yang harus kita akui Nyawa putri kecil memang ada di tangan lembah Heilen Selama kerajaan Aeterna setuju untuk bersekutu dengan Dewan Bahamot selama lima tahun Lembah Heilen akan memberikan tiga materi spiritual gratis dalam jumlah yang cukup Dan mereka juga memberikan jaminan bahwa Meskipun Dante akan marah ketika mengetahui hal ini Dia akan tetap melakukan yang terbaik untuk merawat putri kecil Semuanya, beritahu aku, apa yang harus kita lakukan? Apa kamu masih perlu bertanya? Klan Asamai jadi yang pertama menyatakan pendiriannya Segera setujul permintaan lembah Heilen dan tanda tangani perjanjian aliansi bersama dengan Dewan Bahamot Bukankah tidak seharusnya begini? Di depan ancaman dari lembah Heilen, apa kita akan menyerah begitu saja? Lagi pula, kerajaan Aeterna belum pernah bersekutu dengan siapapun sebelumnya Haruskah kita meminta izin terlebih dahulu kepada Kaisar untuk keputusan sepenting ini? Cahisus menambahkan, aku meminta instruksi yang mulia satu jam yang lalu Perintah yang mulia sangat jelas Dengan satu kalimat, keselamatan putri kecil adalah yang terpenting Untuk hal lainnya, dia menyerahkan pada kita untuk mengurusnya Begitu pernyataan ini keluar, suara-suara sebelumnya yang menentang aliansi tersebut segera menghilang Membuat hasil diskusi ini menjadi sangat jelas Cahisus melihat sekeliling ke semua orang, dia segera berdiri Usai pertemuan, aku akan menghubungi lembah Heilen dan segera menanda tangani perjanjian aliansi bersama dengan Dewan Bahamot Tunggu dulu Tiba-tiba terdengar teriakan pelan di luar ruang konferensi, lalu Dante masuk Wakil Ketua Faith Cahisus mengangkat alisnya, menggelengkan kepalanya dan meminta maaf Aku tahu kamu akan marah ketika Kerajaan Aeterna dan Dewan Bahamot jadi sekutu, tapi kita tidak bisa apa-apa Aku harap Wakil Ketua Faith akan mengerti Ya aku mengerti Dante mengangguk dan berkata, perjanjian bisa ditanda tangani, tapi bisakah kamu tidak terburu-buru Beri aku waktu, tidak perlu terlalu lama, cukup lima hari Sesudah lima hari, kalau aku masih belum bisa menyelesaikan masalah materi spiritual Kalian bisa menanda tangani perjanjian, dan aku akan tetap bertanggung jawab atas kondisi putri kecil Bagaimana? Aku yakin kalian semua juga muak dengan kelakuan licik lembah Heilen, kan? Kalimat terakhir ini mengguncang hati setiap orang Cahisus yang sudah menerima banyak keuntungan dari Pavilion Viso sebelumnya Sangat jengkel dengan tindakan lembah Heilen kali ini dan terus mengumpat dalam hati Baiklah Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Faith, aku akan beri waktu selama lima hari Sesudah lima hari, kalau Wakil Ketua Faith tidak bisa menyelesaikan masalah tentang materi spiritual Maka kami akan melakukan pilihan yang akan menyinggung perasaanmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!